Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, di video ini kita bakal mencoba menginsal sebuah text editor yang namanya Brackets Di situs resminya dia udah ada, Brackets.io Kita klik download Brackets Untuk versi yang saya pake, versi 1.13 Kalau kita pake jenus ruslinux, saya pake Blankun Disini biasanya dia bakal otomatis ngerahin ke format destroy yang kita pake Ada .deb atau .rpm, biasanya sih kayak gitu Oke, ini kayaknya agak sedikit lemot koneksi internetnya Coba kita pilih other download, kita buka di tab baru Oke, disini Oke, dia cuma nyariain versi .deb kayaknya untuk 32 bit atau 64 bit Saya pake 64 bit, tinggal di download disini Ini buat macOS dan ini buat windows Atau buat kalian yang pake destroy jenus ruslinux lainnya Bisa mungkin lewat source code yang udah disediain ini Oke, ketika udah di download Kita install file installernya Kita lewat terminal aja Soalnya saya tadi pake gdb itu Enggak ngefek ya atau gak bisa Kita klik kanan di folder dimana file itu berada Kita pilih open terminal here Terus kita ketik sudo spasi dpkg spasi min i spasi nama file yang apa Enter Oke, ini prosesnya lagi berjalan Coba kita cek dulu Mudah-mudahan udah bisa jalanin ya Dan semua dependensinya pada kasus saya sendiri memang udah terpenuhi Oke, sekarang kita udah bisa uploading menggunakan brackets Oke, semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh